Oke lo semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas game terbaru yaitu One Piece Dream Pointer Dan jadi tuh sekarang kan tanggal 8 ya, tanggal 8 dan tanggal 7 kemarin itu ada info terbaru tentang game ini guys Yaitu tentang tahap publik beta test lagi, yang dimana kayaknya nih udah gak dibatesin kayaknya ya Kalo yang kemarin kan seinget gue tuh kita cuma bisa download via Bilibili dan itu terbatas sedikit banget guys Dan waktu itu gue gak sempet dapet aksesnya ya Dan semoga aja di sekarang ini kita bisa download melalui tap-tap harusnya ya Jadi biar ya namanya juga publik beta ya harus sih semuanya bisa ya Tapi saya kalo misalkan dari yang gue liat untuk bahasanya masih bahasa Cina guys Jadi belum ada bahasa Inggrisnya ya Cuman gak masalah, nanti kita bakal liat trailer terbarunya juga sama gameplaynya juga biar kalian gak penasaran Nanti kita bakal liat di tap-tap ya Dan oke kita mungkin bakal langsung aja ke newsnya guys ada disini dia Nah nih ya tuh kan tanggal 3 Maret tanggal 7 guys Oke ini ada screenshotnya dan ada videonya juga Nanti kita bakal liat juga ya video totalnya 2 menitan gitu Dan oke kita mungkin bakal langsung translate aja guys Karena disini kalo bahasa Cina gue gak ngerti cuy Oke disini tulisannya public measurement April 1 ya The new world is coming Be my partner One Piece Dream Pointer A new 3D vertical screen Adventure mobile game authorized by One Piece Will officially set sale for public beta on April 1 guys ya Jadi game ini bakal di public beta pada 1 April Game ini juga di develop sama si Chihiro Society Kemudian ada si Thunder Games dan juga Alpha Games Nah kemudian disini dia juga menekankan ya Don't roll your eyes This is not a prank Although April 1 is April Fool's Day The open beta of One Piece Dream Pointer is the oath we promised to everyone Please remember to turn the Dream Pointer on time on April 1 And board the ship to the sea Jadi intinya ini tuh bukan prank ya Walaupun memang April itu biasanya kan didintik dengan ngeprank-ngeprank bohong-boongan gitu ya Nah ini dia udah nekenin kalo misalkan ini tuh bukan April Fool's Day sih Yang dimana ya ini game bakal bener-bener rilis public betanya pada 1 April ya Sudah tenang aja ya Oke kemudian disini sih cuma info-info ginian doang ya Now klik tuh Oh ini kalo misalkan iOS ya Kalo misalkan iOS ya bisa ke App Store ya Oke sih ini gini-gini doang ya Oke kita mungkin bakal liat video terbarunya dia Cuman sayang ini adalah lagu One Piece-nya guys Dan ini sebenernya kayak cuman animasi doang sih Cuman kayaknya oke gak masalah Suara gue matiin ya guys ya Gue gak bisa dengerin guys Karena ini bener-bener nanti ujung-ujungnya nyanyi lagu One Piece dia Jadi nanti mungkin gue tambahin musik-musik dari gue aja ya Ini sebenernya kayak animasi gitu sih Animasi Jujur ini untuk 3D-nya guys ya Ini lebih bagus dari One Piece Fighting Pad cuy 3D-nya lebih bagus dari One Piece Fighting Pad anjir Cuman memang kalo ngomongin soal gameplay yang battle-nya ya One Piece Fighting Pad memang lebih bagus Cuman kalo 3D-nya tuh ya 3D asetnya ini lebih bagus ini guys Lebih realistis cuy Tuh ya Ada nih animasi-animasi gini ya Padahal ini game vertikal guys Game vertikalnya gini doang ya Cuman gue gak tau sih kenapa dibikin vertikal ya Tapi harusnya nanti kalo misalkan main di emulator Kita bisa nge-flip sih guys Bisa nge-flip ke apa Ke horizontal gitu Nanti jadi layarnya full gitu guys Sama kayak Apa namanya Tower of God Terus juga kayak Seven Deadly Scene Grand Cross ya Itu bisa di-flip juga cuy Oke ini si Luffy Animasinya sih gila ya 3D-nya sih gila sih guys Tergolong bagus banget ya 3D-nya ini Bucur ya Bucur ya Dia kan tulang guys Wah gila Asli sih bagus ya Dan gue gak tau sih Kalo untuk game ini nih Sampai arc mana ya Cuman kalo misalkan dari yang gue liat dari trailer-trailer Ini game sih kayaknya paling mentok Masih di Sabaudi ya guys ya Jadi belum nyampe kemana-mana Itu kayaknya belum dah Masih time skip yang awal-awal Oke Udah kah Gedingit lagi ya Anjir Oke tadi gue tuh rencananya Pengen ampil ke kalian Kayak gameplay Bener-bener gameplaynya gitu Cuman gue jujur Agak ngeri guys Soalnya kalo misalkan gue Cari di tab-tab itu Memang ada beberapa gameplay Cuman kalo misalkan gue Cek nama mereka Mereka tuh juga ada Aku di Youtubenya juga Jadi takutnya ada takut tak napa-napa ya kan Jadi malah makin bahaya Jadi gue mungkin disini bakal tampilin Trailer pertama kalinya aja kali ya Soalnya sebenernya Dari trailer tersebut Juga ada gameplaynya juga Yang bisa kita liat Oke dan ini adalah videonya Gue tidak bisa tampilin suaranya Karena ada Lagu-lagu Yang tidak bisa kita dengerin guys Ini sebenernya kayak Masih di awal-awalnya gitu ya Terus ada Ada poster Buron ya Padahal di belakang ada Luffy guys Ini seru sana Ini game bener-bener wajib ditunggu sih guys Walaupun gamenya Vertikal gitu ya Tapi 3D nya bagus guys 3D bagus ya Tapi kemungkinan sih ya gitu ya Karakternya masih Masih belum banyak sih Karakternya masih belum banyak guys Gue inget banget Kayaknya tuh seinget gue Total karakter yang baru sekarang ya Yang ada di game ini sekarang itu Baru ada 35 doang guys Baru ada 35 doang Dan harusnya nanti pada tanggal 1 April nanti Harusnya diperbanyak ya Biar lebih enak lagi Alvida Segala macem Ini pokoknya Kebanyakan Arknya masih yang pre-timeskip Untuk yang Udah timeskipnya itu Seinget gue baru sampai Ke Sabahudi doang ya Jadi belum Belum sampai jauh-jauh banget Itu belum Oke ada Ace Smoker Ada si Mihawk juga Kayaknya kalo punya Mihawk atau Seng segitu Bakal ini ya Bakal OP banget guys Oke mereka pada kumpul ya Oke selesai sih Udah gini doang ya Kalo kalian pengen Bener-bener liat gameplaynya Carian di Youtube itu ada ya guys ya Oke nih Gue bakal liatin deh ke kalian ya Videonya Eh bukan videonya sih Lebih tepatnya mungkin Kayak foto-fotonya Karena ini berupa video guys Dan gue agak ngeri untuk ngeplay Cuman seenggaknya nanti Bakal gue kasih Apa gue cepet-cepetin gini aja ya Ini tuh waktu jalawan Sikuma gitu Nanti untuk total karakternya Juga ada guys disini ya Kemudian untuk tampilan Menunya seperti ini Ini kayak ada atas Ini mungkin achievement ya Ini gue gak tau apa Kayak quest Nah yang gue bilang tadi nih ya Kayak disini Di game ini Total karakternya masih 35 guys Kayak kalo misalnya kita liat disini ya Disini 19 per 35 Ini kemungkinan besar Total karakternya Yang dipunyai sama orang ini tuh Baru 19 ya Dan total karakter ada 35 Keseluruhannya guys Oke Kayaknya sih memang Emang masih dikit ya Kemudian kalo misalkan kita Pengen liat tampilan Dari karakternya itu Seperti ini Dia bisa naikin bintang ya Dan disini maksimalnya Kayak bintang 6 Dan ini mentoknya di level 80 Harusnya sih kalo misalkan Semakin tinggi bintangnya Harusnya nanti karakternya ini Mentok di level 100 ya Harusnya kayak gitu sistemnya Kemudian disini Ada skill-skill yang bisa kita liat Ini kemungkinan kayak ultimate nya Ini gue gak tau kekunci Dan ini ada satu skill lagi Dan disini juga kayak ada Sistem buku-buku gitu Ini mungkin kayak skill kali ya Kalo level kayak bukan deh Oh level gitu Bisa di limit break gitu ya Di limit break Jadi levelnya berapa gitu ya Oke Sistem level ya kayaknya ya Oh iya bener level guys Sistem level ya Terus juga disini Kayak ada kartu gitu Kayak di game ini Ini deh Sistemnya tuh ada karakter Ada kartu kali ya Dan disini sistem gajahnya Kayak gini guys Ini untuk gajahnya kayak gini ya Oke udah sih gak ada lagi sih Ini kayak drop rate nya gitu Untuk drop rate yang paling tinggi Yang rainbow 4% Lumayan tinggi anjir 4% ya Kemudian yang gold 20% Terus di 35% Dan yang terakhir yang bronze 41% Itu 4% lumayan tinggi sih guys Itu gak ada ya Ini kayaknya antara stage atau apa ya Gue gak kebahagiaan Tahap test sih guys Jadi gue kurang tau ya Cuman kayaknya kalo misalkan diliat-liat Kayak antara Kayak oh ini weapon guys Weapon ini ya Soalnya bisa di upgrade nih 1 per 30 levelnya itu Oke ini crocodile ya Dan ini kalo misalkan kita liat Ada kayak base startnya gitu ya Ada ranking-rankingnya guys Dan kayaknya kalo misalkan Green rollnya gampang Gue kayaknya sih bakal nyari yang karakter yang kuat ya Mungkin kayak ace, crocodile Atau nyari si mihawk Atau kuma mungkin ya Itu bakal enak sih Untuk early game ya Semoga nanti kita hoki guys Oke udah sih Cuma gini doang Ini sisanya kayak Kayak upgrade-upgrade skill gitu Dan sepertinya ini kita membutuhkan dupe ya Kalo misalkan pengen meningkatkan sesuatu guys Disini butuh dupenya si Sanji Sekitar 50 aja Lumayan ini juga Nah yang gue bilang tadi nih ya Ini kayaknya Kita untuk battle-nya ini Kayak bakal berenam gitu guys Dan sebenernya sih Kalo misalkan gue lihat dari videonya ini Kita tuh bisa ganti karakter guys Jadi di video ini tuh ada Kayak pertarungan crocodile gitu Terus si crocodile itu nge-switch ke Sanji ya Yang artinya memang kayak kita Bakal berenam bisa main cuy Kayak support-support gitu ya Ini kan awalnya crocodile ya Terus siap kayak nge-switch ke Sanji gitu Mana ya Tuh ya Dia kayak nge-switch ke Sanji gitu guys Ya mungkin Gue cuma bisa lihatin segini dulu aja Kalo misalkan kalian pengen lihat Berupa video di Youtube itu banyak banget guys Kalian bisa ceknya langsung aja Sebenernya kalo ngomongin soal grafik ya Game ini sih sebenernya bagus guys Cuma memang ya game kartu aja ya Jadi kalo misalkan kalian Gak kebiasa sama game Seven Deadly Scenes Grand Cross gitu-gitu ya Mungkin bakal susah banget adaptasinya Cuma jujur aja nih sebenernya worth it Buat ditunggu Dan oke lah Jadi mungkin gue cuma bisa kasih info Sih gitu dulu aja Mungkin terakhir gue bakal Ini kali ya Liatin video gue main apa One Piece Fighting Pad mungkin ya Ya guys sayang banget ya Tadi gue pengen main One Piece Fighting Pad Cuman Di emulatornya tuh Kayak keluar sendiri gitu Akun Billy-Billy gue ya Dan tadi gue coba masukin tuh agak ribet banget Ntar mungkin Ya gue selesai nanti malem aja kali ya Dan mungkin disini gue bakal tampil beberapa screenshot terakhir aja Dari game ini yang bisa kita lihat Ini kan ada foto-fotonya disini ya rame-rame Kemudian ada contoh gameplaynya Screenshotnya ya Contoh screenshot gameplaynya Ya ini waktu di Sabaudi ya Waktu pertama kali dateng mereka guys Dari ini ada kit ya Kita lawan kit atau apa ini ya Ada profile kitnya gitu ya Kayak karakter kita dah Terus ini animasi dari si Zoro Dan ini punyanya si Nami Kemudian terakhir Sanji ya Oke Gini doang sih ya Dan oke Mungkin kita bisa tunggu aja nanti 1 April Seperti apa Semoga aja Untuk loginnya gak terlalu susah ya Alias bisa gunain Billy-Billy Atau mungkin Kalau misalkan lebih mudah lagi Bisa menggunakan email cuy Dan oke Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.